Ular Ular merupakan reptil yang persebarannya paling luas di seluruh dunia. Spesies ular yang ada di seluruh dunia berjumlah sekitar 2.900 spesies. Itu terdiri dari 375 spesies ular berbisa dan sisanya adalah ular tidak berbisa. Di antara banyaknya spesies ular tersebut ada King Cobra dan Piton. Keduanya memiliki khas masing-masing di mana King Cobra memiliki bisa yang sangat mematikan dan Piton merupakan ular dengan lilitan yang sangat kuat dan mematikan. Nah bagaimana jika kedua ular tersebut bertemu dan bertarung satu sama lain dan siapakah pemenangnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. King Cobra King Cobra atau Opio Pagusana merupakan spesies ular berbisa dengan ukuran tubuh yang paling besar diantara ular berbisa lainnya. Panjangnya bisa mencapai sekitar 4 meter dan bahkan pernah ditemukan dengan panjang mencapai 5,85 meter. Ukuran tubuh pejantannya akan lebih besar ketimbang betinanya. Persebarannya meliputi wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. King Cobra hidup pada dataran rendah pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Habitat utamanya meliputi rawa-rawa, hutan, daerah bersemak, lahan pertanian, hingga sekitaran pemukiman warga. Bisa dari King Cobra mengandung neurotoksin dan sitoksin yang jika masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem syaraf, menimbulkan gangguan penglihatan, rasa nyeri, vertigo, rasa kantuk, kelumpuhan, dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu 30 menit. Piton merupakan ular yang masuk dalam famili Pitonidae dengan persebarannya meliputi Asia, Afrika, dan Australia. Panjang tubuh dari piton bisa mencapai panjang lebih dari 8,5 meter dan merupakan salah satu ular terpanjang yang ada di dunia. Habitat dari piton sering ditemukan tidak jauh dari air seperti sungai, rawa, dan kolam. Itu karena ular ini sangat bergantung dengan ketersediaan air. Mangsa dari piton mulai dari mamalia, reptil, hingga manusia. Untuk pelumpukan mangsanya, piton akan menggunakan kekuatan ototnya untuk melilit dengan sangat kuat hingga mangsanya mati kehabisan nafas dan mengalami patah tulang pada beberapa bagian tubuhnya yang terkena lilitan. Setelah itu, piton akan menelan bulat-bulat mangsanya yang telah mati mulai dari bagian kepalanya. Bagaimana dan apa yang akan terjadi ketika kedua ular ini bertemu kemudian bertarung dengan mengeluarkan kelebihannya masing-masing? Sebenarnya, semua predator puncak yang ada pada alam liar biasanya akan saling menghindari satu sama lain daripada membuang waktu dan tenaga untuk saling bertarung. Namun namanya juga alam liar, semua kemungkinan dapat terjadi. Kedua ular tersebut memiliki mangsa yang berbeda dan habitat yang berbeda juga. Walaupun ada beberapa tempat yang memungkinkan ditemukan kedua jenis ular ini. Meskipun sangatlah jarang terjadi, pertarungan kedua spesies ular ini bisa saja terjadi. Jika itu terjadi, maka siapakah yang akan memenangkan pertarungan? Kedua spesies ini memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti king cobra memiliki bisa yang mematikan, sedangkan piton memiliki kekuatan lilitan yang sangat kuat hingga dapat meremukan tulang-tulang bangsanya. Jika pertarungan keduanya memang benar-benar terjadi, maka hasilnya akan impas dan keduanya berujung pada kematian. Karena king cobra akan mati karena kuatnya lilitan piton, sedangkan piton akan mati karena bisa dari king cobra. Itu membuktikan bahwa kedua spesies ini memiliki kekuatan yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Itulah kemungkinan yang terjadi jika kedua spesies ular ini bertemu dan bertarung. Namun bisa juga yang terjadi adalah salah satu dari keduanya akan mati dan kalah dari pertarungan. Itulah namanya alam dia. Semua kemungkinan bisa terjadi dan siapa yang kuat dialah pemenangnya.